Bismillah walhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Komusimin Saya bersama Bapak siapa? Pak Andi Imran Pak Andi Imran ini di Sopeng Beliau yang kemarin terdiagnosa Kanker esopagus Kanker saluran pencernaan Kelambung Dan Diagnosanya itu ganas Dan sudah melalui proses Apa namanya itu? Sten Pemasangan sten metal Di daerah mana Pak? Di daerah sini Sebelum masuk lambung Sebelum masuk lambung itu Karena tumor di esopagusnya itu Menutup saluran itu Sehingga Bapak tidak bisa makan Dan berat badan turun Pak Berapa kilo Pak? 35 dari 85 ke 50 Dalam jangka 3 bulan 3 bulan turun 35 kilo Dan setelah proses Pemasangan sten tadi Bapak harus melanjutkan kemoterapi Tapi beliau menolak Beliau menolak Dan mencari alternatif Masya Allah ya Dan beliau menemukan Al-Quran, Al-Kharim Sebagai jalan harapan Gimana Pak kemarin Ceritanya? Tadi malam kita terapi Alhamdulillah Sangat membantu Karena dari awal yang saya rasakan Itu kan sakitnya di pas Di pemasangan sten metal itu Kadang mau tidur Susah tidur Sakit Tapi Alhamdulillah setelah kita ketemu di Dihar Dengar-dengar air kajianya itu Alhamdulillah Menghilang Menghilang? Menghilang Awalnya ya sekitar 50% Tapi lama-kelamaan Semakin didengar Semakin didengar Terharu Bapak juga air mata keluar Alhamdulillah Alhamdulillah sampai di rumah Sudah gak terasa Hilang Yang saya rasakan sekarang Di pemasangan sten metal itu Sudah hilang Sudah hilang ya? Alhamdulillah Sangat bersyukur dengan adanya ini Bapak hari ini datang lagi Karena ada sakit yang lain Di perut Di perut Artinya mungkin secara medisnya Metastase atau pindah Tapi sekarang dibacakan lagi Hilang lagi Pak Alhamdulillah Bapak saat dibacakan Al-Quran Bapaknya nangis Kayak berjatuhan air mata Apa yang Bapak rasakan? Kayak tenang begitu Bapak sepertinya Saya itu merasa kecil Di darapan Allah Kalau Allah yang menghendaki Semua akan terangkat Luar biasa Bapak merasa kecil Merasa hina Tidak ada Bapaknya Tidak ada Bapaknya Kalau Allah yang menghendaki Insya Allah Akan sembuh dengan Alhamdulillah Dengan jalan Al-Quran Pak Andi Sembuh ya Dengan Apa namanya Terapi Al-Quran Dan Bapak sudah Proses pengobatannya dimana? Di rumah sakit Wahidi Oh di Makassar Rumah sakit terbaik ya RSMnya Indonesia Timur Alhamdulillah Sembuh dengan Al-Quran Terima kasih Pak Andi Testimoniknya Sehat Sempurna Semoga Permanen Dan jadi inspirasi untuk Pak Musimin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh